Kasolori, pas fakta untik tentang Hertha Space Station dong Oke, kita utiwi bahas tentang Hertha Space Station ini ya HSS dibangun untuk penyimpanan koleksi benda langkah atau kurio milik Hertha HSS berubah menjadi penelitian setelah Hertha bekerjasama dengan Aspa Himeko adalah satu-satunya karakter yang pernah melihat wujud asli Hertha Hmm, kira-kira wujud asli Hertha gimana ya? Kalian ada yang punya teori gak nih? Yuk, diskusi di kolom komentar Penghuni HSS mempunyai level yang berbeda Semakin tinggi levelnya, maka semakin banyak ruangan yang bisa diakses Walaupun Asta punya jabatan tinggi sebagai kepala peneliti Tapi, ia masih belum bisa masuk ke kantor Hertha Seluruh ruangan dienkripsi oleh Leonar Kecuali ke ruangan akses ke kantor Hertha dan juga storage Stellarone Setiap member Astral Express diberikan levelnya masing-masing Dari yang tertinggi dulu ada Himeko, Wild, dan MC memiliki level yang tertinggi Himeko dikarenakan membawa koleksi yang unik Wild karena bantuan Himeko Dan MC memiliki akses langsung untuk mencoba Simulated Universe Nyobain Simulated Universe atau jadi klinci percobaan Kecuris, susu Bisa aja serbet dapur Tingkatan kedua, Lanhang memiliki level kepala security setara Alan Dan syarat level 2 adalah minimal memiliki akal Tetapi tidak dengan si CCD satu ini Hmm, CCD itu apa, kucuris? Cantik, cantik, dong Yaitu level 1 Fun fact-nya adalah, Asta pun sampai terkejut Padahal, akses peneliti terendah adalah level 2 Dimana level 1 bahkan tidak bisa membuka toilet Jangan bakal yang membayangin Mitsuki mau pipip Elja harus ke Astral Express dulu loh Kasian deh, Mitsuki Terima kasih telah menonton!